Bikin heboh, komentar Sintayong usai pertandingan lawan Australia Namun sebelum kita bahas, yuk klik tombol subscribe dulu Agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia Kalau sudah, mari kita lanjut Timnas Indonesia U23 baru saja melakoni pertandingan leg pertama Kualifikasi Pial Asia U23 kontra Australia Pada Selasa 26 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat Di Stadion Republikan Sentral Dushanbe, Tajikistan Hasilnya Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor tipis 23 Dimana gol-gol Garuda Muda dicetak oleh Witan Suleiman di menit ke-67 Dan Taufik Hidayat di menit ke-83 Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong jelas tak puas dengan hasil ini Namun pelatih asal Korea Selatan itu tetap memuji semangat juang anak asuhnya Sekuat Garuda Muda tak menyerah hingga akhir meski harus tertinggal lebih dulu Sintayong berharap timnya bisa lebih percaya diri pada leg kedua nanti Memang karena kalah dengan skor 23 Jadi saya tidak begitu senang Tetapi saya ingin memuji para pemain yang tidak mau menyerah sampai akhir Walaupun kita kemasukan gol lebih dulu Ujar Sintayong usai pertandingan Indonesia bakal kembali jumpa Australia di stadion yang sama pada Jumat 29 Oktober mendatang Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan butuh menang dengan selisih paling tidak 2 gol Untuk memastikan melaju ke putaran final Piala Asia U23 2022 Bagaimana menurut kalian?